Setiap bulan kan disini suka ada event turnamen kecil-kecilan atau event hadiah willing kayak seperti itu. Nah kalau misalkan disini sama ownernya boleh. Assalamualaikum teman-teman. Disini saya udah ada di warnet Trian lagi. Ini masih daerah rancai karena ini request dari teman-teman kemarin. Cari warnet yang bisa main game-game e-sport. Wah harganya murah meriah tempatnya mantep banget. Kita akan coba ngobrol-ngobrol sama ownernya. Terus ya sekilas tentang warnetnya lah gitu kan. Kita mustahil masuk. Nah oke teman-teman kita langsung kenalan aja dulu nih sama mas siapa mas? Reza. Mas Reza ini warnetnya apa mas? Nah tadi kan udah saya sebutin biar klop gitu sama ownernya langsung. Trian e-sport iKP. Trian e-sport iKP. Jadi alamatnya dimana nih? Di Tosona Ranca Ekek Indah. C nomor 6. Jadi kalau misalkan ada teman-teman daerah-daerah Ranca Ekek sini, kita boleh langsung main ke sini. Nanti di depan tuh ada banner Triannya ya? Ada iya. Mantan. Jadi kalau misalkan nggak usah bingung kalau ada bannernya, tinggal masuk aja berarti gitu ya. Ini tempatnya udah enak banget. Nah saya pengen nanya nih, anak-anak di sini biasanya main game apa aja nih mah? Yang paling sering dimainin di sini, biasanya sih kalau anak kecil ya, biasanya mungkin kan Roblox, Poinblank. Poinblank. Terus sisa-sisanya mungkin FF yang game emulator. FF, PUBG, dan lain-lain. Kalau misalkan yang udah agak dewasanya tuh, biasanya ke Valorant, Dota, CS, atau Apex sekarang. Oh, Apex Legends sama Valorant udah mulai rame juga ya. Banyak yang mainnya juga ya. Wah mantap. Nah kalau misalkan ada yang langsung datang ke sini, bisa langsung main atau jadi member dulu atau gimana nih? Kalau sekarang sih jadi harus bikin member. Harus member dulu. Kalau nggak bikin member juga sebenarnya nggak apa-apa. Cukup nggak bisa dapat fasilitas yang ada di sini. Jadi seperti setiap bulan kan di sini suka ada event. Event-event kayak, kadang event turnamen kecil-kecilan, atau event hadiah billing kayak seperti itu. Jadi udah gitu kelebihannya bisa nyimpen billing. Jadi timbun bisa satu bulan. Oh mantap banget. Kalau yang nggak punya akun nggak bisa paling fasilitas gitu. Jadi kalau misalkan datang ke sini, yaudah lebih baik member aja langsung gitu. Nah untuk membernya berapa? Ada biayanya atau gimana? Ada biayanya cuma Rp5.000. Cuma Rp5.000. Mantap. Jadi untuk paketnya nih, ini di sini speknya sama semua berarti? Apa ada yang regulernya, ada VIV-nya gitu? Kurang lebih sama sih. Untuk paketnya dari satu jam, berapa nih? Satu jamnya Rp4.000. Rp4.000. Dua jamnya? Rp8.000. Dua jamnya Rp8.000. Sekarang saya pengen nyoba main di sini, boleh ya kayaknya? Boleh. Boleh. Sekalian pengen tahu nih, speknya yang dipakai tuh apa aja, boleh ya? Boleh. Wah mantap banget. Satu jam-satu jam aja kayaknya. Kita mabar sama ada teman saya mau mabar. Jadi kita tuh pengen menikmatiin lagi rasa-rasa main mabar di warnet tuh kayak gimana gitu. Nostalgia lah gitu. Langsung main aja berarti ayo. Oke, siap. Let's go. Nah, oke teman-teman. Jadi kita permesin dulu sama yang owner-nya gitu. Pengen lihat-lihat suasana warnet. Nah, kebetulan dirancang juga. Hirafa datang. Nah, jadi suasana warnetnya di sini memang cukup enak juga ya. Kalian kalau misalkan mau main di sini tinggal datang terus main tempatnya juga cukup oke ya. Kalian bisa lihat nanti B-rollnya ya, Mak ya. Di sini tuh, ini nomor berapa? Sembilan. Emang pernah main di sini? Pernah, waktu itu main. Main apa, Mak? Main Apex Legends di sini. Oh, di PC nomor berapa? Nomor 2 maksudnya. Di sini mungkin ya. Ya, karena ini sambil main metal. Nah, keyboard-nya ini ada yang mekanical ya, Mak. Iya, mekanical ini. Ini ada yang mekanical. Pusahaan ke situnya ada. Apa yang bisa? Itu tempat, ya, copy-nya dulu. Banyak si Cok, teman saya. Itu lah si Cok. Teman lagi libur sekarang. Oh, lagi libur. Jadi nggak ada si Cok. Jadi langsung. Oh, ada yang tanya-tanya. Langsung. Terus ada Bestiga juga. Nah, kemudian dulu ya. Coba main. Ya, kemudian. Tapi kalau nggak penuh gitu ya. Jadi.. Kita coba lihat masuk ke sana. Ya, main. Ya, main. Ya, main. Apa, Kak Tisky mau main dulu. Pat, kita mau main dulu. He? Eh bukan. Oh bukan, kira-kira ini aktuber. Ini.. A, buy one A tuh ya? Buy one A? Oh, buy one A. Buy one B. Saya nggak, saya suka nonton ini A. Suka nonton apa? Youtube. Oh, suka nonton Youtube ya? Suka lihat A A. Oh gitu. Mantap, mantap lah. Jangan lupa subscribe ya? Ya. Subscribe aja. Ada giveaway A nanti. Ada giveaway nanti. Wah, mantap. 200 ribu subscriber. Mabar gitu enak, Mak. Kalau di warnet ya, Mak. Iya. Jadi feel-nya lebih kerasa. Nah, feel-nya lebih kerasa. Daripada kalau main satu sendiri-sendiri di rumah gitu. Iya. Lebih kurang gerget lah istilahnya, Mak. Buy one, Kak. Boleh. Buy one. Buy one. Berani, buy one. Berani. Berani. Kita lihat ada yang buy one PB ya. Gak ada. Yuk, kita lihat yang buy one. Let's go. Oke. Siap, Bang. Mas Kun. Tengah, Bang. Jangan mendeng, Bang. Yuk. Afirmative. H leading, H leading, H ajud! Wah, Maka. Wih, diagnosed. Always done. He, esa, a moroc. He, esa. Say sticker dulu man. Rekor, recovery, recovery. temperatures, resell. Siaaaaii Heheheheh Gitu aja Terima kasih telah menonton Nah oke teman-teman disini tuh pake billingnya tuh cyberindo hampir sama kayak di yang warret yang kemarin ya Sebenernya yang warret kemarin tuh saya bisa aja gitu kan cari spek PC-nya Tapi yang paling apa ya intinya gitu intinya tuh sama ownernya gak boleh di share spek PC-nya gitu Yang video yang nanti saya akan simpan disini atau video ke warnet sebelumnya gitu Nah kalau misalkan disini sama ownernya boleh jadi disini saya bisa bongkar gitu kan speknya apa aja gitu Kita lihat langsung aja disini Nah kalau misalkan yang ini pake Ryzen 3 2200G RAM-nya 8GB Terus monitornya 22 inch 24 inch pake LG Terus memory RAM-nya 2x4GB Nah kalau misalkan ini kan sama ownernya boleh jadi saya langsung review aja gitu Oh iya ini gak pake PGA card eksternal ya Jadi pake iGPU bawaan si Ryzen 3 2200G Ya itu yang dipakenya PG8 Kita langsung aja main Mungkin saya pengen main apa ya 4G ya Point Blank Point Blank Point Blank atau Paloran kita akan coba sekarang Let's go Nah oke temen disini udah saya main Paloran Kita lihat settingannya tuh udah resolusi 1080p Terus graphic quality-nya low ya Biar EPS-nya agak tinggi Jadi saya setting low aja gitu Nah EPS-nya kalian bisa lihat disini Kelihatan kan Wah mantap EPS-nya itu sekitar 100 lebih Jadi Nah gitu Jadi lumayan cukup oke Terus untuk si mouse-nya ini dari Rexus ya Warrior Oh dari Imperium Mouse-nya dari Imperium Nih kayak gini Ini S110 Ini si mouse-nya Terus untuk keyboard-nya ini dari Rexus Terus ini membran Tapi ada juga yang mekanikal Di sebelah sana ada yang pakai mekanikal Terus untuk si headsetnya dari Razer Nggak tahu Razer seri apa Tapi ya lumayan lah ya Ini 4000 1 jamnya Dengan peripheral yang digunakan cukup oke Terus kursinya juga Lumayan lah enak gitu kan Daripada kursi gaming Kayaknya enak kayak gini Kalau misalkan mau duduk-duduk lama gitu Terus udah ada stand headsetnya juga Nih Jadi kita tinggal simpan disini Jadi supaya lebih rapih lah Intinya mah ada stand headset seperti ini Gitu kan Oh Suksi PC-nya disimpan di bagian atas Terus kelistrikannya juga Yang di bagian sini Ini tuh Jadi terlihat lebih rapih lah ya Meskipun ada listriknya disamping-sampingnya kayak gini Terus untuk kabel manajemennya juga Ya lumayan lah Nggak terlalu kelihatan ya Karena ini pemandangannya enak banget Disini kalian bisa lihat nanti ada birrolnya Ada bunga-bunga gitu Ada kacanya gitu Pokoknya mantep deh Apalagi kalau misalkan AC-nya dinyalain Wah mantep Keren gitu kan Fasilitasnya udah mantep oke Nah oke Jadi semuanya udah ya teman-teman Kita review PC-nya udah Kita udah tahu spek PC-nya Terus peripheral yang digunakan juga apa Kita udah tahu Harga per jamnya udah tahu Terus langsung merasakan Fasilitas apa yang diberikan disini Terus tempatnya seperti apa Kita udah coba semuanya Wah mantep Terus jaringan internetnya juga tadi pas dicek Mantep banget gitu kan Jadi ya semuanya udah Kalau misalkan ada yang kurang Nanti kalian komen aja di bawah Saatnya kita pulang Ah ya Kurang pulang Kita pamitan dulu Sama Sampai Sampai Kang terima kasih banyak Kang Ya Maaf kan suaranya biar adaan gitu kan Nah tapi terakhir aja nih Kang Ini tuh pake internetnya apa kan Pake Megavision Megavision ya Yang berapa speednya Yang paling tingginya yang 100 Oh 100 Pantusan tadi pas dicek disana tuh Hampir mentok 100 Mantep Jadi kalo misalkan mau live streaming juga disini bisa ya Iya Mantep Oh iya Ada social medianya Ada ya Apa Di Facebook Ada Apa namanya Triang eSports eCafe Nah nanti kalo misalkan ada event nanti di share juga di Facebook ya Nanti saya akan juga simpen linknya di deskripsi Jadi kalo misalkan kalian mau kepoin ada event apa gitu di warnet disini gitu boleh kepoin si Facebooknya gitu kan Oke Kang terima kasih banyak ya Mudah-mudahan warnetnya semakin rame lagi semakin lancar usahanya gitu kan Jadi orang-orang yang mau main di warnet semakin banyak lagi gitu Oke Sip terima kasih saya langsung pamit dulu ya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam